Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Tanggerang menyambut hut PGRI ke-78 dan Hari Guru Nasional tahun 2023 dengan menggelar pekan olahraga dan seni di gedung PGRI Kota Tanggerang. Sekretaris PGRI Kota Tanggerang, Bagiyodullah Komari menjelaskan untuk olahraga yang dipertandingkan yakni bola voli dan tenis meja, sedangkan untuk lomba seninya meliputi lomba solo vokal, baca dan cipta puisi. Untuk menyambut Hari Guru Nasional tahun 2023 dan Hari Ulang Tahun ke-78 Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI tingkat Kota Tanggerang, diadakan pertandingan olahraga antar guru dan tenaga pendidikan di tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Peserta pertandingan ini datang dari perwakilan 13 kecamatan dan 4 koordinator wilayah di Kota Tanggerang, Banten. Sekretaris PGRI Kota Tanggerang, Bagiyodullah Komari, Senin 13 November menjelaskan, ada dua jenis olahraga yang dipertandingkan yaitu bola voli dan tenis meja. Kegiatan ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan pekan olahraga dan seni atau porseni khusus untuk para guru dan tenaga pendidikan. Porseni diadakan dengan tujuan untuk menyalurkan minat dan bakat agar guru bisa memiliki prestasi serta keterampilan di bidang olahraga dan seni. Untuk peringatan HUD PGRI yang ke-78 ini dan menyambut hari guru nasional tahun 2023 tingkat Kota Tanggerang, maka ada beberapa agenda kegiatan. Di antaranya yang pertama itu kita adakan lomba poli antar guru. Terus untuk hari ini kita lanjut dengan agenda kegiatan pertandingan tenis meja antar guru juga yang diikuti oleh 17 tim. 17 tim berlangsung hari ini sampai nanti tanggal 15 November. Kejuaraan bola poli diikuti oleh 17 tim putra dan 16 tim putri. Sedangkan untuk olahraga tenis meja diikuti oleh 17 tim. Untuk perlombaan seni diadakan lomba solo vokal serta lomba baca dan cipta puisi yang digelar pada pekan depan. Hadiah bagi para pemenang akan diberikan oleh pemerintah Kota Tanggerang pada acara puncak peringatan Hari Guru Nasional dan HUD ke-78 PGRI pada tanggal 26 November mendatang. Dari Kota Tanggerang, Banten Agung Andika Indrawan Kantor Berita Antara mewartakan.